Di pos penjagaan perumahan Jatiwaringin Asri, Blok B, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi inilah pelaku penusukan sadis tinggal. Pelaku yang diketahui bernama Rosib Dahilewa tega menikam korban saat korban usai memarkirkan kendaraannya. Diduga tersangka stres berat menjalani hidup, pelaku pun nekat menikam korban bernama Muhammad Zukri hingga tewas bersimbah darah. Usai ditemukan warga tak berdaya, jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit guna mendapat pertolongan pertama. Naas, korban justru meninggal saat dalam perjalanan. Sementara pelaku langsung ditangkap di tempat tinggalnya tak jauh dari lokasi penikaman. Sudah lama juga tinggal di sini? Sudah berapa tahun kira-kira? Kurang lebih ada kali 20 tahun kayaknya. Enggak pernah diusir sama warga di sini? Ya kalau diusir sih enggak, maksudnya karena dia cukup membantu. Oh membantu dalam hal apa? Iya, kamanan. Oh kaman juga, lagi itu bantu-bantu bangunan rumah ya? Iya, buat warga itu ya, gitu buat warga. Bangunan rumah juga kadang-kadang? Iya. Nah terus mata penyariannya apa di sini? Tidur di sini aja udah? Iya. Terus kalau makan untuk makan sehariannya? Atingasih warga. Belum diketahui motif insiden tersebut. Namun diduga kuat pelaku mengalami depresi. Guna kepentingan penyelidikan kasusnya kini ditangani Polres Metro Bekasi Kota. Amarullah, Badar TV, Bekasi.